Badan Argotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan meluncurkan pojok komunikasi informasi dan edukasi yang disingkat dengan KIE yang bertempat di lantai 3A Blok M Square, Rabu, 14 Agustus 2019. Pocok KIE tersebut diresmikan oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marula Matali berserta dengan Kepala BNNK Jakarta Selatan AKBP M. Nasrun dan peserta instansi yang lain. Ditemui usai peresmian, Marula mengapresiasi pojok KIE tersebut. Menurutnya pojok KIE merupakan inovasi yang sangat baik untuk menjaga penyalahgunaan narkoba. Marula menambahkan pojok KIE ini merupakan langkah yang baik dalam melakukan pendekatan yang positif. Marula berharap pojok KIE ini ke depannya dapat melakukan banyak hal terkait dengan penjagaan narkoba. Pocok KIE ini saya melihat inovasi yang sangat maju. Ini lompat nih, karena apa? Belum lama nih Pak Ketua BNN, Kepala BNN Jakarta Selatan, BNN Kota Jakarta Selatan. Ini lompat, dilantik, kita harus lompat, dilantik 3A ya, 3A di blok M Square. Yang lain-lain kadang-kadang udah lama, tapi ini sebuah inovasi baru. Baru kita resmikan tadi pojok KIE, komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan mencegah masyarakat mengenakan narkoba. Jadi menurut saya ini sebuah langkah yang baik, pendekatan-pendekatan yang positif. Kemudahan dari sini nanti bisa kita lakukan banyak hal terkait dengan pencegahan narkoba. Macam-macam kira itu punya waktu terbatas, kami juga tenaga terbatas. Yang ampahnya pencegahan penyalahgunaan dan pemeratasan narkoba itu sepanjang hari, sepanjang jam dilakukan. Nah sekarang ini ada bisnis yang mereka mempunyai naluri bahwa narkotika itu berbahaya dan disosialisasi. Mereka memfasilitasi kita untuk dibutang, maka di dalam kolom KWM itu memang ada program yang namanya komunikasi informasi dan informasi. Kita tidak cukup tenaga, kurang cukup waktu, apalagi biaya untuk mendatangi segera umum masyarakat. Apa Jokai ini kita harapkan semua masyarakat yang hadir dari kolom KWM bisa mendapatkan informasi tentang masalah bahaya penyalahgunaan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.